Saya yang berusaha untuk dihindari adalah apabila data tersebut tidak lengkap. Makanya saya minta kita bisa bertemu dulu supaya setidaknya kalian sudah tahu mau bertanya apa, data apa yang dicari. Sehingga nanti pas kita bertemu di ruang tutorial, itu sudah terjawab semua seperti itu. Insya Allah besok tidak ada yang berhalangan kan ya. Oke, karena kami juga sudah dibesan, jadi siapapun yang izin, maka itu akan dicoret abstennya. Oke, untuk masalah kesehatan masyarakat, ini bagaimana persiapannya, Dek? Apa saja yang mau ditanya, modulnya apa? Tapi dok, kalau dari bagian modulnya itu, ada tiga modul dok, nantinya. Modulnya itu A itu dok, tentang identifikasi masalah kesehatan. Entah saya atau memang nggak keras ya suaranya? Tapi dok, untuk dari pembagiannya Ibu Juli dok, ada tiga modul dok, untuk yang pertama itu modul 1A yaitu identifikasi masalah kesehatan masyarakat. Kemudian, modul 1B itu wabah penyakit. Kemudian, modul 2 itu dok, masalah kesehatan dalam keluarga dok. Penyampaiannya juga dari Ibu Juli dok, untuk identifikasi ini dok, masalah kesehatan itu di poskesmasnya dok. Kemudian, untuk yang modul 2-nya ini dok, katanya nanti turun ke masyarakat dok, satu rumah kalau tidak salah, tadi diberang Ibu Juli dok. Kemudian, wabah penyakit ini dok, ada skenario-nya di Bandung Tundok, itu katanya dikerja dok. Dan untuk itu kita dapat yang skenario 3 dok. Terus untuk pertanyaan-pertanyaannya, sudah ada kalian? Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Ada di modul dok yang ini, untuk modul 1 pertanyaannya. Ya, kalau misalnya ada di modul, saya harap kalian bisa paham atau bisa mengerti pertanyaannya. Jadi, misalnya yang turun ke masyarakat, yang ke rumah warga, kalau kemarin sih setahun yang lalu itu diarahkan ke rumah yang tibi, misalnya seperti itu. Terus, jadi kalian sudah bisa membayangkan kalau kemarin sih diarahkannya kita ke tibi karena di situ yang paling banyak. Kalau masalah kesehatan masyarakatnya, atau kesehatan dalam keluarga, ini enggak diminta yang misalnya yang paling atas atau paling banyak di puskesmas tersebut, apa gitu? Tapi dok, diminta dok itu 10 penyakit terbanyak. Ya, terus yang ini untuk penanganan dari puskesmasnya. Jadi, misalnya nih, program kerjanya puskesmas mulai di atas sampai ke bawah. Kan seharusnya program utama mereka adalah penyakit-penyakit yang paling banyak mereka dapati, mereka temui. Seperti itu kan. Nah, kira-kira maksudnya kalian akan menanyakan enggak, kira-kira usaha dari puskesmas tersebut itu apa untuk menghadapi kasus-kasus tersebut, misalnya. Jadi, tolong dipelajari lagi ya malam ini untuk modulnya dan pertanyaan-pertanyaannya, khususnya kalau nanti masuk ke warga. Karena warga ini juga kadang, maksudnya kalau kalian pintar menjalin komunikasi, terus tidak cuma sebagai pewawancara, itu juga biasanya warga itu akan lebih enak untuk dicari datanya. Nah, terus yang di puskesmas itu juga sebaiknya sudah menyiapkan data-data apa saja yang perlu dicari. Supaya kalian tidak perlu bolak-balik ke puskesmas dulu yang pas tahun kapan itu ya. Terpaksa harus kembali ke puskesmas. Karena pas kita berdiskusi di ruang tutorial, ternyata ada data yang belum terambil. Tidak diketahui. Jadi, akhirnya kembali lagi ke puskesmas. Selebihnya kalian sudah pernah tahu rapokali enggak? Sudah ya. Kayaknya kalau kalian searching di Google Maps juga sudah ada itu. Oke, terus, rencana kalian mau datang jam berapa? Rencana mau datang jam berapa? Tapi, dokter, rencana jam 8 sudah di lokasi, dokter. Oke. Karena yang tahun lalu, entah mungkin karena hujan, akhirnya dokter puskesmasnya yang menunggu kalian. Itu yang saya harap tidak terjadi. Jadi, kalau dijadwal memang jam 8.25 sampai 11.30. Jadi, saya harap paling tidak maksudnya jam 8.25, kita sudah lengkap dan menghadap ke kepala puskesmas. Karena yang tahun kapan itu, dokter puskesmasnya yang menunggu kalian. Dan itu saya harap tidak terjadi. Karena sejauh ini kalau puskesmas rapokaling itu kapusnya itu kooperatif, kemudian beliau juga biasanya on time. Kita harap kalian atur baik-baik waktu kalian. Terus, untuk yang ke rumah warga, kira-kira kalian ada sesuatu yang mau dibawakan nggak, Dek? Untuk warga tersebut. Ada rencana nggak untuk bawa buah tangan? Oke, kira-kira kalian yang nggak ada kepikiran ya. Memang sebenarnya ini pun tidak diwajibkan untuk kalian. Cuman, tahun yang lalu, itu dari petugas puskesmasnya diminta untuk membawa buah tangan. Itu, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak. Karena biasanya yang dikunjungi itu adalah orang yang memang, apa, sosial ekonominya tidak bagus. Itu. Jadi kalau saran saya, daripada nanti pas sudah sampai sana, kalian harus cari-cari lagi buah tangan, silahkan aja sih. Anggap misalnya, inilah se-iuran kalian masih tidak harus mahal. Yang penting ada sesuatu yang dibawa ke mereka. Misalnya, apakah kue, atau misalnya, apa, gula, teh, seperti itu. Jadi, apa, dari kami pun dari kampus sebenarnya tidak mewajibkan itu. Cuman kemarin setahun yang lalu, itu dari petugas puskesmasnya, sebelum turun, kami diminta untuk membeli buah tangan. Tuh. Jadi, berdasarkan pengalaman itu, jadi mungkin kalau saya sih menyarankan, kalian juga membawa buah tangan. Terserah, tidak harus mahal. Jadi, misalnya cuman, gula, teh, kopi, misalnya seperti itu, atau mikan, biskuit. Terserah, karena ini kan juga sudah malam, berarti artinya besok. Terserah yang, di mana kalian bisa membeli. Atau misalnya, misalnya kue, kayak gitu. Intinya kan cuman lebih ibaratnya nih, seperti adep kita kalau bertamu ke rumah orang. Kan kalau adep kita bertamu ke rumah orang, kalau memang ada, kita diminta untuk membawa buah tangan. Itu. Ya. Itu. Terus, jadi tolong ya untuk masing-masing kelompok ini, bertanggung jawab, tolong malam ini dipelajari modulnya, khususnya kira-kira apa sih yang mau ditanyakan, jangan sampai bolak-balik untuk mencari data. Ya. Oke, kira-kira dari penjelasan Bu Juli, atau brainstorming-nya kita, ada yang mau ditanyakan nggak? Segini dok. Segini yang beritanya dok. Ya. Kenapa dek? Sekedar ingin mencari jelasan dok, mengenai kompensisi barang yang akan diberikan ke masyarakat juga dok, apakah ini ada pertentuan dalam jumlahnya dok? Nggak. Nggak. Jadi terserah aja sih. Maksud saya gini, kalian mau iuran berapa? Terserah. Karena memang ini bukan sesuatu yang kami wajibkan. Dan memang tidak ada, cuman anggap misalnya di rumah kalian, ini ada biskuit, misalnya kalian punya biskuit, bawa aja nggak apa-apa. Yang jelas, buah tangan tersebut hanya, anggap kita bertamu ke rumah orang, terus ada sesuatu yang kita berikan ke orang tersebut. Apalagi kita mengucapkan terima kasih, dia sudah bersedia kita wawancarai, misalnya seperti itu. Jadi untuk jumlahnya dan sebagainya itu tidak wajib sih. Jadi terserah kalian. Karena, jujur, waktu itu juga saya agak-agak kaget, karena dari putih hak puskesmas itu yang meminta untuk membeli buah tangan ke rumah yang kita kunjungi. Jadi intinya, sesopannya kalian, kalau kalian berkunjung, kira-kira apa yang ingin kalian berikan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau dikomunikasikan? Kalau di jadwal jam 8.25 sampai 11.30 ya, tapi rata-rata mungkin jam setengah 11. Kalau lancar, kalau puskesmasnya juga on time. Alhamdulillah sih selama ini, selama saya di Rapokaling, itu bisa dibilang kita termasuk cepat selesainya dibandingkan puskesmas lainnya. Karena kadang puskesmas lainnya, kapusnya baru bisa terima jam 9, jam 10.00. Jadi mereka juga mahasiswanya bergerak menjadi lebih aman. Kalau ini kemarin-kemarin pengalaman mungkin jam 10.00, setengah 11.00, kita sudah selesai. Yang penting itu sih. Yang utama, kalian sudah siap data-data apa yang dicari. Kalau perlu, bagi saya malam ini, silakan kalian catat. Kemudian masing-masing kelompok, misalnya, sudah membagi-bagikan, oh kira-kira ini saya bertanya apa, atau cari infonya bagaimana. Seperti itu. Karena 10.00 ya, rata-rata segini. Ya, mudah-mudahan besok tidak hujan, karena setahun yang lalu itu masih lagi hujan. Ada lagi, Dek? Ada yang mau dikonfirmasi untuk teknis pelaksanaan besok? Di puskesmas, itu kan tidak cuma ada kita. Kadang ada siswa perawat, atau mungkin, saya nggak tahu, koas ada di situ nggak ya? Kayaknya koas nggak ada di situ ya. Intinya tidak cuma kita, atau mungkin ada orang yang penelitian mengambil data di situ. Jadi tetap kita jaga, nama baik, kampus kita, setelah kita bersikap sopan, terus, kalau bisa sih, jangan terlalu banyak bergelombol. Anggap, biasanya kita bergelombol karena memang mau bertemu. Terus misalnya sudah terpencar, ya sebaiknya terpencar. Jangan terfokus di satu tempat, karena memang itu puskesmasnya kecil. Jadi kadang kalau pasiennya, pasien-pasien pelayanan, itu biasanya suka agak-agak padat di daerah tersebut. Oke, ada yang di mahu komunikasikan lagi? Tapi dok, kalau misal pagi-pagi ini dok, kami sudah sampai di sana dok, apakah kami tunggu kita dok? Kenapa? Tapi dok, kalau misal kami sudah di tempat dok, kami langsung masuk dok, atau kami tunggu kita dok? Ya insya Allah, saya usahakan juga saya on time ya, jadi mungkin lebih baik kita sama-sama. Karena kebetulan rumah saya emang dekat dari sini sih, dekat dari Rappokaling. Karena biasanya, kalau dari puskesmas, itu dia akan terima secara formal, di, apa konsep mereka kayak di ruangan gitu, terus nanti biasanya kepala puskesmasnya akan memberikan pengantar dan mempertanyakan, kita butuhnya data apa, maunya apa. Seperti itu. Oke, ada lagi? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. ini yang saya lihat di modul kedokteran keluarga ada persepsi sehat, yang untuk ditanyakan persepsi sehat pada kualitas hidup. Ini dok, ditanyakan langsung ke keluarganya dok, tentang bagaimana persepsi sehatnya atau ada mungkin yang lain dok? Ya, jadi kadang boleh kalau kalian mau langsung, tapi bisa sih kadang penduduk itu bilang, oh sehat itu ya nggak sakit, gitu. Ya kan? Nah, misalnya bisa kalian ubah pertanyaannya menurut, oh ya Bu, misalnya kalian lihat lingkungannya. Biasanya tuh, kalau yang kemarin itu, karena dia tahu kita mau datang, dia itu bersih-bersihin rumahnya, gitu. Terus kalau waktu itu, jadi kalian lihat misalnya yang di rumah kan, kalian lihat sekelilingnya. Itu kelihatan kok di antara dia sehari-hari memang rapi, bersih, sama pas karena kita mau datang, makanya dia merapikan. Itu kelihatan. Jadi kemarin waktu kami berkunjung, sebenarnya ada kandang ayam di depan, terus tempat cuci-cuci di depan, dicampur antara cuci piring sama cuci baju. Cuma memang kelihatan rapi dan itu baru muncul setelah kita bertanya. Kayak gitu. Nah termasuk persepsi sehat ini, kalau menurut saya, bisa dalam bentuk pertanyaan, Ibu, kira-kira maksudnya ventilasinya bagus nggak ya? Oh, kenapa ini nggak ada ventilasinya, Bu? Misalnya kayak gitu. Atau apa? Karena kalau pasien yang ditanya, masyarakat umum yang ditanya persepsi sehat itu apa, ya pasti mereka akan bilang tidak akan ada sakit, tidak akan ada penyakit. Padahal kan untuk timbul sakit atau penyakit, itu kan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya kan? Seperti itu. Jadi misalnya, oh Ibu, gimana pola makannya? oh sering olahraga nggak? Misalnya kayak kemarin itu penyakit TB. Selama dia sakit TB, apakah dia berjemur atau tidak? Seperti itu. Terus, memang waktu itu, akhirnya kami, waktu itu kan memang mahasiswa diminta untuk masuk ya, mendokumentasi kondisi di rumahnya. Dan ternyata begitu kita masuk, baru ketahuan, kalau ternyata sebenarnya rumah ini berantakan. Jadi memang yang dia rapikan ya, sama seperti kita mungkin kalau mereka mau terima tamu, mereka rapikan. Tapi sebenarnya bagian yang sehari-harinya itu berantakan. Boleh kalau mau ditanyakan Ibu, misalnya Ibu, kira-kira kalau sehat menurut Ibu itu yang bagaimana? Seperti itu. Kalau dia bingung, bisa diperjelas misalnya. Jadi, Ibu itu akan mengatakan bahwa Ibu sehat, atau misalnya Bapak sehat, atau misalnya anak Ibu dikatakan sehat. Itu kalau bagaimana, Bu? Santi kalian lihat, oh ya, terus untuk pola makannya sendiri bagaimana, Bu? Perlu nggak? Gitu. Paham nggak? Ternyata, sudah paham. pokoknya, kadang komunikasi sama pasien itu berbeda dengan kita komunikasi di CSL ya. Jadi, seluasnya kalian dalam berkomunikasi ke pasien. Jadi, pertanyaan itu tidak harus ibaratnya itu tadi, tidak harus yang langsung tertuju. Sehat itu apa sih, Ibu? Tapi bisa juga misalnya ditanya, menurut Ibu, kira-kira kalau misalnya tadi, oh ya, sehat apa? Oh ya, terus kalau misalnya sehat, Bu, apakah akan berhubungan dengan pola makan? Terus, misalnya kebersihan lingkungan? Gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Tapi dok, izin bertanya lagi yang tentang masih tersebutkan keluarga. Saya berduk, ini juga ada saya lihat untuk penata laksanaan komprehensif. Ini ditanyakan langsung juga ke keluarganya atau untuk di, apa, yang dampingi nanti dari pihak poskesmas dok. Saya berduk. Keluarga. Biasanya kayak gitu, nanti misalnya kita perlu ngobrol, Bapak tinggal sama siapa? Oh, sama anak saya. Oh, ada, Pak. Boleh? Boleh saya juga berbicara sama, boleh saya bertanya ke anak Bapak, ke istri Bapak, gitu. Karena biasanya petugas poskesmas itu lebih cenderung kayak mengantar aja. Gitu. Dia hanya mengantar, tapi tetap forum itu milik kalian. Kalau misalnya kalian bingung atau tidak bisa terjawab, bisa tanya ke petugas poskesmasnya. Itu. Biasanya kan kita harus tanya kan, dia tinggal sama siapa? Kalau misalnya dia sakit, siapa yang merawat dia? Itu. Jadi memang tetap ada kita komunikasi dengan keluarga pasien. Oke, ada lagi? Oke, mungkin tidak ada ya. Jelas ya. Oke. Kalau tidak bisa, cukup jelas dok. Oke. yang wabah penyakit. Jadi wabah penyakit itu memang tadinya kita hanya dua modul, tapi sekarang ditambah dengan wabah penyakit. Wabah penyakit ini sebenarnya untuk melihat gadar keunggulan kita. Jadi karena ini mulai minta dimasukkan juga gadar keunggulan kita, sehingga wabah penyakit ini dimasukkan. Kalau yang dulu-dulu kita hanya dua, yang saat ini wabah penyakit pun kita harus bahas. Karena ini terkait dengan keunggulan kita yaitu kekawadaruratan. yang wabah penyakit di mana ininya lokasinya? Jadi cari data di Puskesmas ya? Kalau penyakit ini juga cari data di Puskesmas kayak yang kesehatan masyarakat, masalah kesehatan masyarakat. tapi dok kalau dari penjelasannya Ibu Juli dok cuman katanya mengerjakan ini dok yang skenario-nya dok yang skenario-nya. Oh oke. Ya karena yang wabah ini kan memang sebenarnya itu sih lebih ke karena kita keunggulannya kekawadaruratan sehingga dimunculkanlah ini wabah penyakit. oke. Ada lagi yang mau disampaikan. Oke. Sebelum saya akhiri, deh, mungkin sedikit ya saya sharing karena saya merasa tergelitik selama ini kami dievaluasi oleh mahasiswa tetapi feedback dari dosen ke mahasiswa itu kadang tidak disampaikan ke mahasiswa. Dan bagi saya tidak adil juga kalau kalian selalu jadi pembicaraan dosen sementara kalian sendiri itu tidak pernah diinfokan atau tidak pernah diberitahu sama dosen. Jadi ini tidak cuma di kalian saya kebetulan kalau pas kasih kuliah kebetulan yang saat ini karena lama-lama saya pikir kenapa terlalu banyak dosen mengeluh tentang mahasiswa sementara mahasiswanya mungkin tidak tahu kalau dia dikelupan sama dosen. Nah kebetulan yang akhirnya ini kok makin sering makin banyak jadi kalau pas saya masuk di kelas biasanya saya ingatkan ke kalian saya sharing saya evaluasi juga jadi pertama yang banyak dikeluhkan dosen itu adalah kalian kan generasi genfet ya generasi dimana semuanya serba mudah semuanya apa semuanya ibaratnya dengan jari itu semuanya bisa lah mulai dari makan pergi terus mau kerja apapun itu semuanya bisa dengan mudah gitu berbeda mungkin dengan zamannya kami dimana kami harus berusaha untuk mencapai sesuatu itu kita tidak hanya duduk berleha-leha tapi juga berjuang keras sehingga membentuk kami itu menjadi orang yang tidak mudah putus asa tidak menyerah dan berusaha keras dan ini sedikit berbeda atau mungkin bisa dibilang berbeda sekali dengan generasi kalian jadi generasi kalian itu kalau menurut penilaian kami generasi yang eh sudah deh eh aku perlu healing nih kalau enggak nanti aku stress padahal mungkin sebenarnya itu apa tidaklah terlalu suatu masalah begitu loh dan ini akhirnya dikeluhkan juga sampai ke profesi ya betul-betul profesi itu sudah mengeluh eh koasmu itu loh eh koasmu itu loh apalagi kadang kita panas kalau sampai dibandingkan sama koas A koas B koasmu itu begini-begini-begini kayak gitu ya nah saya terkelitik karena menurut saya ya kami tidak hanya sebaiknya penyampai berita dalam bentuk materi tapi kami juga pendidik jadi itu menurut saya eh terkelitik juga begitu kalian mungkin selama ini menurut kalian sikap kalian itu sudah baik sudah benar sopan padahal mungkin menurut dosen kalian itu masih belum seperti itu jadi yang terus yang utama juga selain kalian kurang berjuang terus mudah menyerah misalnya mana mana tugasmu maaf dok saya belum kerjakan itu sudah menunjukkan ih bisa-bisanya nih koas emik mahasiswa bilang belum mengerjakan padahal kami saja itu sampai ada teman itu yang bertanya misalnya dia ditanya sama promotornya mana apa misalnya mana tes disertasinya misalnya seperti itu oh iya prof nanti saya kirimkan padahal mungkin pas di saat itu belum ada disertasinya mungkin belum ditambahkan belum diselesaikan itu dijawabkan oh iya prof maaf segera nanti saya kirimkan saya ada revisi lagi sementara kalau kalian cenderung menjawab oh iya saya belum kerjakan maaf saya ketiduran itu juga yang kita sebagai jadi dosen itu juga yang begitu jawabannya seperti itu jadi tolong berusaha jadi mahasiswa itu yang tangguh tidak mudah putus asa terus fightingnya itu tinggi begitu berjuangnya itu juga harus tinggi tidak mudah ah ya sudah deh ah biarin aja seperti itu ah nanti aja deh kalau sudah kepepet kan pasti ujung-ujungnya dilulusin nah itu juga yang sering dikeluhkan ya terus yang utama adalah kalau kalian melakukan kesalahan atau kalian misalnya tergap ya tergap ada kesalahan maka langkah pertama yang kalian lakukan apa sekarang saya nanya ke kalian dulu langkah pertama apa tapi dok kalau dari saya sendiri dok tentunya minta maaf ke dokter yang kami lakukan kesalahan dok kalau dari saya ya itu ya tolong diingat baik-baik apapun kesalahannya kami tidak melarang kalian untuk membela diri tapi pertama yang adalah kalian ucapkan minta maaf dan minta maaf itu gak cuma di mulut loh kelihatan sekali ekspresi kalian antara kalian minta maaf betul-betul minta maaf sama yang penting terucap di mulut itu kelihatan dari ekspresi kalian jangan sampai jadi seberapa kasus itu dosen itu akhirnya menjatuhkan punishment karena kalian tidak menunjukkan pertama permintaan maaf kalian tidak menunjukkan penyesalan dan yang membuat akhirnya dosen memberikan punishment adalah kalian mencari alasan bukannya minta maaf tapi malah hidup kan saya tidak membuka chatnya oh dok saya tidak melakukan kesalahan itu ini soalnya sistemnya yang salah tiba-tiba sudah ada di situ dan saya tidak melakukan apa-apa misalnya terus atau yang paling dosen heran adalah kalau kalian berani menyebut nama dosen gitu oh ini kami sudah izin sama dokter Bram untuk tidak ikut CSL karena kami misalnya penelitian itu kalian bisa menyebut padahal orang mungkin sudah tahu tidak mungkin saya akan melakukan itu gitu itu juga yang akhirnya karena kalian mudah sekali menyebut nama dosen bukannya kalian bukannya kami terus langsung kami pengen bersih atau kami tidak mau nama kami disebut-sebut dalam masalah kalian tidak cuman akhirnya kalian jadi lupa karena kalian selalu berusaha mencari alasan berusaha untuk membenarkan apapun tindakan kalian akhirnya kalian juga jadi lupa yang namanya koreksi diri ya kan kalau kalian sudah lupa koreksi diri yang terjadi adalah kalian jadi sombong kalau sudah seperti itu nanti itu akan berlanjut di koas dan itu sudah terbukti dan itu sudah terbukti kemudian itu juga akan berlanjut menjadi dokter jadi dokter pengalaman saya jadi dokter orang itu hanya bertanya dia alumni mana sih dia lulusan mana itu makanya kalian juga harus tunjukkan bahwa kalian menjadi alumni unismo yang memang unggul dan yang utamakan sisi kita islami jadi kalian juga harus tunjukkan juga bahwa kalian memang islami dan ini kejadian ini sudah sampai ke koas itu Alhamdulillah sejauh ini kami tidak mendengar dari orang-orang yang tempat bekerja para alumni seperti itu ya jadi mudah sekali misalnya di koas itu oh iya dok maaf misalnya kalian seharusnya misalnya di interna di interna itu aturannya sudah jelas begitu kalian selesai kumpulkan buku tapi ternyata ada yang sampai 6 bulan itu tidak mengumpulkan dengan berbagai macam alasan dan lebih parahnya itu tadi dia menyebut nama dosen oh soalnya dosen ini begini oh ini begini ini begini otomatis si dosen yang bersangkutan pun akhirnya itu sudah jatuhkan punishment seperti itu karena begitu mudahnya kalian menyebut nama dosen kalian hanya untuk membenarkan atau untuk pembelaan diri kalian padahal belum tentu itu benar dan beberapa dosen itu suka sekali prosjek jadi eh benar gak ini begini begini nah begitu ternyata kalian mencatut nama dosen akhirnya semakin yang tadinya orang oke lah kalau dia minta maaf dia berusaha saya bantu deh saya tolong tapi begitu kalian lakukan hal seperti itu sudah akhirnya ngapain saya bantu anak kayak gini biar dia apa tuming istilahnya kalau dikosong jadi turun minggu kalian memperlama atau mungkin kalian mengulang lagi distase tersebut seperti itu ya makanya kalau kami bicara dengan dosen tersebut akhirnya saya mikir ya gak adil juga ya kalian selalu diomongin dosen tetapi kalian tidak tahu sebenarnya kalau kalian itu lagi diomongin dosen gitu loh dan itu akhirnya dilihat ini misalnya ada anak yang berpasal di POAS dilihat waktu S1nya oh ternyata S1nya seperti ini dan itu akhirnya orang juga menjadi galau saat kalian nanti OSCE kalau CBT kan kami jelas tidak ada intervensi misalnya pas OSCE kalian persiapan mau UKMPPD itu yang akhirnya dosen itu galau ibaratnya apakah saya harus meluluskan ini mahasiswa atau tidak begitu ya jadi saya harap daring atau pembicara ini itu aja sih kalau saya bukan apa kalau saya pribadi ya pengalaman dulu saya POAS apapun kesalahannya misalnya nih saya diajarin sama dokter A gitu kan dan posisinya dokter A itu adalah dia seorang residen terus saya maju ujian sama staff sama DPJB nya dokter spesialisnya terus ternyata yang diajari sama si dokter A ini tidak sesuai dengan maunya dokter maunya dokter spesialisnya terus siapa yang ngajari kamu kayak gitu itu kami itu tidak akan pernah berani mengucap nama kami hanya bisa diam iya dok minta maaf dok saya salah itu kami tidak akan pernah iya dok itu kemarin saya diajarin sama dokter ini atau misalnya oh itu dokter Bram itu mengajari saya caranya seperti ini maka otomatis kalau sampai itu terucap oh iya dokter Bram yang mengajari saya cara melakukannya seperti ini maka otomatis si dokter ini pasti tidak bungkam dia tidak akan berbicara seperti itu padahal kalau kami walaupun dia resident tingkatannya sama staff atau staff ketemu staff itu kami tidak akan pernah membuka mulut kami untuk menyebut nama kami hanya oh iya dok minta maaf atau misalnya kalau di CSL oh iya dok waktu saya berlatih dengan instruktur itu kami berlatihnya seperti ini begitu nah kalau misalnya ternyata dosennya bertanya siapa instrukturnu misalnya dia memaksa begitu boleh kalian sebut nama atau misalnya dia tidak memaksa pun menurut saya mungkin baiknya kalian oh iya dok kalian komunikasikan ke sekretaris blog atau ke koordinator blog itu karena itu tadi apa kadang ibaratnya kalian mau diajarin cara yang betul tapi kalian menyebut nama dosen dengan mengatakan oh kemarin saya diajarin sama dokter Bram seperti ini akhirnya dosen terdiam oh ya sudah seperti itu jadi yang tadinya kalian mau diajari cara yang betul kalian mau di oh begini loh seharusnya atau oh seharusnya kalau ini begini dan itu sebenarnya kita menutup tidak menyebut nama dosen adalah kalian juga belajar menjaga nama baik teman sejawat ya nanti itu disumpah kalian disumpah dokter kalian itu kalian juga menganggap bahwa teman sejawat itu seperti saudara dimana kalian juga harus menjaga nama baik teman sejawat ya jadi misalnya gini kalian bandingkan saya tidak tahu yang sejauh ini saya tidak pernah menemui misalnya spesialis ketemu spesialis saya ke dokter spesialis A ya kan adakah kita butuh second opinion nih terus saya datang ke spesialis B terus kita cerita oh ya dok misalnya kadang ada pasien ya dok kemarin saya ke dokter spesialis A itu tuh katanya begini-begini kok beda ya sama punya dokter gitu pasti saya bisa yakin bisa pastikan dokter B tidak akan mengatakan oh iya dokter A itu salah dia tuh harusnya gak begitu mungkin ilmu lama itu kayak gitu pas kalau yang pernah saya temui itu adalah dokter itu tidak akan menyalahkan keputusannya dokter A dia akan mengatakan oh ya mungkin saat itu dia memeriksa dia memberi misalnya diagnosis pasti sudah dengan pertimbangan kalau menurut saya ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti itu jadi itu sebenarnya juga kalian belajar untuk menghargai teman-teman jawab jangan sampai nanti kalau kalian lulus jadi dokter ada orang yang gak kalian sukai terus kemudian pasien itu dari orang tersebut terus ke kalian dan kalian bisa dengan bebasnya bilang ke pasien oh ibu lain kali gak usah kesana kan ibu gak sembuh atau memang itu dokter itu tuh apa kurang terpercaya dia terlalu lemah lembut atau mungkin dia kurang berani melakukan tindakan itu yang akhirnya saya takutkan itu terjadi pada kalian itu karena itu tadi kalian terbiasa mencari alasan dan menyebut nama orang sehingga yang penting aku selamat yang penting aku benar perkara kalian tidak menjaga nama baik orang kalian tidak apa kalian tidak maksudnya intinya etika kalian langgar bahwa menjaga nama baik teman jawab itu juga harus kita junjung tinggi itu itu yang saya takutkan karena jujur saya merasa bahwa nanti kalian lah yang akan menjadi dokter bagi saya bagi teman-teman yang mungkin sekarang jadi dosen kalian atau mungkin juga bagi anak keturunan kami gitu kalau jujur saya pernah second opinion dan tidak pernah satupun antara dokter satu dokter dua itu menyalahkan mereka oh ya mungkin waktu diperiksa kemarin posisinya begini ini harusnya begini begitu ibaratnya pertama saya misalnya periksa ke dokter yang junior terus saya butuh second opinion saya periksa ke dokter senior yang lebih mungkin jam terbangnya lebih tinggi maka si dokter ini saya sampaikan oh ya menurut dokter ini waktu saya periksa di sana itu dikatakan begini begini terus ini bagaimana dok beliau tidak pernah menyebutkan atau menyalahkan si dokter juniornya oh ya mungkin waktu pemeriksaan begini ini begini jadi beliau malah menyebutkan kemungkinan kemungkinan yang terjadi yang sebenarnya itu hal yang wajar dilakukan oleh semua dokter begitu ya jadi saya harap kalian sudah mau koas kalian juga berada di generasi yang semuanya serba muda itu tolong dirubah begitu jadilah generasi yang terus berjuang tidak mudah putus asa dan yang utama adalah itu tadi tidak mudah mencari alasan dan menyebut nama orang tanpa ada dasarnya gitu ya mungkin saya terlalu banyak panjang lebar tapi ini juga kemarin saya sampaikan waktu saya masuk di CFL 2 gitu karena itu tadi kekhawatiran saya adalah saat kalian nanti sudah jadi dokter kalian pun akan berusaha kalian yang mengendalikan sistem misalnya dok minta tolong dok saya tidak usah mengulang misalnya aturannya harus mengulang saya tidak usah mengulang dok karena ini saya sudah mau lulus saya tinggal sisa ini dok minta tolong dok kayak gitu itu sama kalau misalnya kalian di tempat kerja aturannya misalnya kalau cuti itu contoh apa ya intinya yang dikhawatirkan itu juga teman-teman yang dosen di koas itu sampai bilang bahayanya ini mahasiswa nanti kalau mereka jadi pejabat mudah sekali mereka mengotak-ate sistem karena oh sistemnya yang salah oh biarin deh ini saya lolosin seperti itu karena itu tadi begitu mudahnya kalian begitu mudahnya kalian untuk melakukan pembenaran diri kalian seperti itu ya jadi tetap saya harap jujur deh sejak sudah mulai koas pun kalian sudah dibanding-bandingkan antara koas unhas koas umi sama koas unismo ya karena kalian juga akan bertemu dengan koas-koas ini kayaknya kalau di dipela ya dipela kayaknya ketemu ya ada koas unhas koas umi kalau saya enggak salah itu maka kalian akan dibandingkan itu sudah mulai dibandingkan itu makanya saya harap kalian bisa menjaga nama baik universitas kalian kalian bisa menjadi harapan sesuai dengan visi kita ya kan jadi dokter yang unggul dan yang utama adalah dokter yang islami gitu dan untuk menuju islami itu kan juga bukan cuman angka bukan cuman nilai tapi adalah adab yang memang harus kalian jaga supaya kalian sesuai dengan harapan kami itu menjadi dokter yang soleh dan soleha gitu mungkin kalau dari saya seperti itu ya dek ya jadi tolong kalian ini tidak tertuju hanya untuk kalian tapi kalau di setiap kelas yang saya masukin pasti saya akan berusaha ngomong ini karena jujur itu tadi saya bilang saya merasa risih saya merasa gatel mahasiswa selalu jadi omongan dosen tapi mahasiswa tidak pernah tahu atau tidak pernah di feedback oleh dosen kan selama ini selalu dosen yang di feedback oleh mahasiswa tapi tidak tapi tidak ada kebalikannya seperti itu dan yang takutkan kalau kalian selalu merasa benar kalian selalu selalu merasa betul dan yang terakhir itu adalah kalian bisa menjadi orang-orang yang sombong dan kalau orang yang sudah sombong maka dia bisa hancur dengan kesombongannya oke mungkin sudah banyak sekali saya berbicara semoga sharing saya ini kalian bisa menangkap maksud saya dan jadikanlah itu sebagai introspeksi diri begitu karena banyak kejadian yang kita terima mungkin sebenarnya kita yang harus introspeksi diri sebelum kita menyalahkan ke orang lain atau kita menggunakan nama orang lain sebaiknya kita introspeksi diri kalau memang kalian salah ya oke oh artinya memang salah seperti itu kemarin itu sampai yang dokter IPJP yang di koas itu sampai dia runut itu mahasiswa dan tetap saja sebenarnya ini mahasiswa yang kalasi mahasiswa yang cuma cari-cari alasan yang malas ya sudah apalagi dia sampai menyebut nama dosen mencari alasan nama dosen akhirnya sudah akhirnya dosen yang tadinya ingin memaafkan memperingan akhirnya punishment terat yang jatuh oke mungkin gitu aja ya deh ya terima kasih untuk waktunya saling mengingatkan kalian juga dengan teman-teman kalian ya kan karena harapannya kalau kita saling mengingatkan insyaallah itu juga akan membawa kebaikan kalian ke langkah-langkah selanjutnya karena sebenarnya walaupun kalian dengar kalian yang ada di masa yang serba muda tapi sebenarnya kalian sudah berada di akhir zaman ya kalau kalian sudah berada di akhir zaman artinya sebenarnya tantangan kalian itu jauh lebih sulit dibandingkan kami mungkin kalau kami dulu kelihatan oh harus berjuang seperti ini ini biasanya orang untuk makan aja sulit maka kita harus berjuang bagaimana caranya untuk makan sebentar mungkin kalau kalian oh semuanya serba dengan jari tapi itu tadi padahal sebenarnya masa kalian itu sudah masa di akhir zaman gitu kita sudah tahu bagaimana masa akhir zaman kita ya kan itu makanya sebaiknya lakukan semua aktivitas kalian dengan mengingat bahwa ini sudah di akhir zaman kita tidak tahu tanda-tanda kiamat juga sudah mulai bermunculan sehingga harapannya kalau kalian memang menjadi dokter jadilah dokter yang unggul islami dan soleh dan soleha ya oke mungkin gitu aja ya untuk sharing dari saya ada yang mau berkomentar mungkin tidak setuju sama pendapat saya oke kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian terima kasih untuk waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saya izin ya terima kasih banyak terima kasih banyak mantap wira gas kan gas ini nih lanjut mantap wira gila segitu wak wajib 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 modul kalian sendiri baca satu-satulah halo kecil kika wajib kedengeran 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 aman aman iya iya kedengeran kalau begitu enggak enggak eh keluar luar kedengeran kedengeran kalau begini enggak tapi kayak peradam begitu enggak aman ini kedengeran dari tadi ayah cok kapal saya mas cok kedengeran kedengeran Terima kasih.